menghindari adanya kejadian-kejadian yang menjadi inginkan ke depan Kakak dari Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, ikut muncul ke publik dan buka suara soal penganiayaan yang diduga dilakukan sang adik pada Kenad Miral Arya Hasibuan mengklaim bahwa insiden yang melibatkan sang adik bukan penganiayaan namun perkelahian satu lawan satu yang telah disepakati keduanya Dalam sebuah video yang beredar di sejumlah grup wartawan, Arya Hasibuan menyebut Kenad Miral semula mengincar sang adik untuk bertemu Sampai akhirnya pertemuan terjadi di rumah dan keduanya memang berduel satu lawan satu Arya mengklaim memang mengetahui adanya kecemburuan dari Kenad Miral pada Aditya Hasibuan lantaran masalah asmara Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan adiknya menganiaya Kenad Miral secara brutal Arya mengaku sang ayah yakni AKBP Acerudin mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya Begitupun Ken yang sedang bersama teman-temannya hingga membawa senjata tajam Dalam mengakuannya, kakak dari Aditya juga secara tegas menuturkan Aditya serta Ken sama-sama sudah sepakat untuk berdamai Seusai penganiayaan, bahkan AKBP Acerudin juga telah memberikan amplop berisi uang untuk biaya pengobatan Kenad Miral Arya menuturkan Ken yang punya inisiatif menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi Tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depan Sejadian misalnya tak urat, atau misalnya ya si adik sama si Ken memang berantem Terus misal-misal yang ada malah ke depannya adik bawa teman, adik bawa teman Bawa teman bawa teman lain yang orang tua saya tidak mau itu itu Jadi Aditya merasa gak pas sama Ken, dia merasa gak pas sama Aditya Mereka aja yang apa namanya, ngasakan bicara jangan janteng lah Terus ASI gak bikin ada kejadian ke depannya lagi, besok cukup sampai disini Dan kemarin itu dari pihaknya ken, ngomong bahwasannya untuk waktu waktu itu Kita selesai dari sana, waktu itu aja di ASI juga tadi Untuk Sultan waktu itu, itu udah namanya sudah bisa main, sudah bisa makan Sudah, apa namanya, sudah udah berpulang, misalnya main sama saya main Ini adalah di satu lawan satu, yang diawali dari kering sembuh pada diri saya Sampai akhirnya, sampai akhirnya, di satu, yang diawali dari kering sembuh pada diri saya Lepas lagi, rumah saya ini juga emang Emang, 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 emang Saya gak secara datang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya